Terima kasih Anda kembali bersama saya, Brumakin, di dalam Tajum Berita Jumber. Pemirsa di Dusun Pandian, Desa Seputih, Kejomotan Mayang, terdapat tempat produksi mebel berbahan rotan yang mampu menembus pasar dunia. Usaha yang dijalani warga sejak tahun 2012 tersebut, kini sudah menyerap sejumlah tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Tempat produksi mebel berbahan rotan ini merupakan usaha milik Asmari, warga Dusun Pandian, Desa Seputih, Kejomotan Mayang. Usaha yang dijalani Asmari tersebut dirintis sejak tahun 2012. Awalnya, Asmari dulunya merupakan pekerja yang ikut orang lain, namun kini sudah mampu menjadi pengusaha. Usaha tersebut mampu berkembang pesat hingga saat ini. Bahkan, hasil produksinya mampu menembus pasar dunia. Ini untuk kebetulan kalau yang modern-modern demari ini saya kirim ke Uruguay. Kalau untuk yang kursi-kursi itu saya kirim ke Argentina, terus yang kursi sana itu ke Amerika itu. Kayak kursi-kursi saya datang sampai tembus ke luar. Alhamdulillah, sudah di Amerika, sudah mulai dua tahun ini dah. Saya sudah ngirim lima kontainer ke Amerika. Untuk ke depannya ini, ini kan juga sudah ekspor, sudah menembus ekspor. Saya ke pemerintah itu saya juga mau minta bantuan kayak mesin itu. Ya, biar lebih maju yang bisa seperti ini. Karena selama ini saya masih ngambil digersik. Kursinya digersik. Saya kan tidak punya mesin. Jadi harapan saya nanti untuk pemerintah, kita bantuan untuk mesinnya itu. Ya, biar lebih. Karena dalam mesin itu bisa memperkerjakan banyak pekerja. Ya, bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Nanang Hantono Prasetya selaku pemerhati budaya Jombor melakukan kunjungan secara langsung untuk melihat kualitas produksi mebel berbahan rotan yang dijalani oleh Asmari. Dari Mayang, Pembang Sukiharto Jombor, Satu TV, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Insinyur Haji Nanang Hantono Prasetya MTIPU beserta istri mengucapkan selamat memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat serta mampu meneladani akhlakul farimah beliau sebagai pemimpin yang sidik, amanah, tablik, fatona. Amin, Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.